Pada Rabu 1 Juli 2020, terdakwa pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin, Zuraida Hanum, difonis hukuman mati. Hakim anggota Immanuel Tarigan kemudian membeberkan 6 hal yang memberatkan Zuraida Hanum. Satu di antaranya adalah telah melakukan hubungan badan dengan Jeffrey. Dengan suara sengau, Immanuel Tarigan mengatakan hal yang memberatkan Zuraida Hanum. Pertama, karena ia sangat tidak manusiawi terhadap suaminya. Hal yang memberatkan kedua adalah perbuatan terdakwa tergolong sadis karena dilakukan pada waktu tidur. Padahal seharusnya tidur adalah tempat paling aman. Lalu yang ketiga, Jamaluddin merupakan seorang pejabat negara. Kemudian keempat, selama pemeriksaan persidangan, Zuraida Hanum terlihat tidak bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Sambil menangis, Immanuel Tarigan membacakan dua hal yang memberatkan Zuraida Hanum hingga difonis hukuman mati. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Kamis 2 Juli 2020, Immanuel menyebut Ammar Hu menjadi inisiator dalam persiapan maupun pelaksanaan di Dharma Yukti. Ia juga menyebut Zuraida sudah menjalani hubungan badan dengan Jeffrey, sehingga membuat Jeffrey mau ikut melakukan pembunuhan. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang meringankan terhadap diri terdakwa Zuraida Hanum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!